yo what's up guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya rezekim rado kali ini gue akan review playmatch lagi mainan Godzilla playmatch lagi ini playmatch gue yang kedua sekaligus ini mainan Godzilla gue yang keempat oke ini dia Godzilla monster force ya sama kayak Neka monster force 2 ini sama cuma yang ini 2021 karena yang yang Neka itu Godzilla 2019 dari king of the monster kalau yang ini kan dari Godzilla vs Kong tapi ini sama aja sih belum berevolusi ke new the new Empire kita akan lihat boxnya dulu seperti boxnya kemarin ada Mechagodzilla Mechagodzilla yang kemarin ada Mechagodzilla Kong Godzilla Warbat King Ghidorah Hai rewet tulisan monster force kayaknya perasaan gue review Mechagodzilla kemarin nggak ngeliatin ini ininya udah gue lupa kayaknya seinget gue enggak pernah enggak ngeliatin tapi ini gua sudah liatin yang ada Godzilla vs Kong ini Toho legendary pictures Hongkong Metal Godzilla ini ada gambar Godzilla nya render Godzilla nya ini ada battle damage nya tulisan metal damage juga dan pastinya ada playmatch Godzilla vs Kong lagi ada Godzilla lagi gambar Godzilla nya ini render dari mainannya ada Godzilla nya ada Godzilla nya oke mantap ini ada contoh battle damage nya ini ada Godzilla nya tulisan bahasa Inggris lah bahasa Inggris tentang Godzilla nya gimana Godzilla vs Kong itu gimana oke langsung aja kita lihat dulu kita pertama kita lihat aksesorisnya seperti ini ini aksesoris di dadanya ya kayak Mechagodzilla kemarin lah kemarin lah nih nih seperti ini aja polos tapi dia polos gitu nih samburan apas otomnya seperti Mechagodzilla kemarin yang yang warna merah tapi enggak terlalu bening yang ini biru bening Oke untuk Mechagodzilla nya seperti ini Oke ini kita pasang dulu wass mantep biar cakep Oke buat yang nanya kalo kenapa Mechagodzilla nya warnanya kayak gini ini karena efek dari kota-kota Tokyo yang warna-wari gitu ya makanya warnanya gini ada juga yang versi Kong juga gitu kalau Mechagodzilla kan warna hitam wajar karena dia bertarungnya pas pagi kalau kalian sudah nonton filmnya kalau kalian tahu pasti lah ini warna ungu gitu kita lihat dari mukanya waduh salah mata zoom sebentar oh ya ini dia mukanya enggak terlalu kelihatan sih matanya tuh enggak terlalu kelihatan enggak terlalu detail-detail banget tapi ini sudah sudah apa ya sudah apa tempus pandang itu ya biru ungu gitulah keren lumayan tapi detailnya di sini juga tapi kalau di sini di mukanya sini dipolos doang nggak ada enggak enggak ada detail atau apa gitu pas dilihat baru ada pasti kepala sini untuk detail di sini ini enggak sekasar yang di sini detail sisiknya kalau di detail sini enggak terlalu kelihatan ya detailnya ada teman enggak terlalu ya enggak terlalu detail banget lah tapi adalah pastinya kita lihat di tangannya tangannya lumayan lah nih mengingatkan gua pada buaya sama aligator kalau depannya seperti ini ya detailnya lumayan lah lumayan sama kayak yang di sini kalau kakinya tuh bagus banget detailnya gua suka kaki buaya banget kayak kaki buaya banget kayak kaki aligator ya aligator kalau buntut seperti ini ya ini detailnya ini ujungnya warna biru ya buntutnya ini gua suka di sini bagian ininya buntutnya Hai benda bengkok itu oke ini dia untuk repul detail kita cek artikulasi artikulasi mulut buka-tutup seperti biasa seperti mechagodzilla kemarin nah bedanya mechagodzilla kemarin tangannya seperti ini doang ya kalau gochillanya dia nggak bisa mutar ngangkat gini-gini kalau kakinya seperti ini saja kayak lego lah interkulasinya anggapnya dia nggak bisa kayak mechagodzilla kalau buntutnya seperti ini ya bisa diputar kayak ya kayak tipikal mainan metal jurassic war main dinosaurusnya itu kan biasanya mutar-mutar doang ini gini ke samping sini juga bisa oke kita pasangin ini dulu ke mechagodzilla nya seperti ini wah ini ganteng banget ya keren banget cuma ini kalau kalian tahu nih ini ini terlalu terlalu karet-karet gua ambil yang mechagodzilla itu karetnya terlalu luntur yang ini karena ini enggak ini terlalu agak padat dikit dari yang ini oke kita pasang ini dulu saatnya kita lihat perbandingannya oke di perbandingan sama Godzilla pertama gua Godzilla 1954 Bandai Movie Monster seperti ini kira-kira oke ini mechagodzilla yang gue rekli kemarin ini playmatch juga lah ya sama-sama gue beli di toko yang sama juga seperti ini kira-kira ini kurang Kong aja ya Kongnya susah banget deh cari ya kalau ada ada juga mahal harganya ini gua beli di 100 ribu semua ya 120-an lah 120 ribuan lah lumayan lah buat nambah-nambah Godzilla gua seperti ini kira-kira ini Godzilla Nekka gua satu-satunya Godzilla yang bootleg satu-satunya yang gue punya seperti ini kira-kira ini ini Godzilla nya sama ya ini bedanya ini 2019 dan ini 2021 Godzilla vs Kong sama Godzilla King of the Monster seperti ini kira-kira oke ini Godzilla yang terbaru gua Godzilla Final Wars ini belum gua review nanti gua akan review di video mendatang seperti ini kira-kira ini Bandai Movie Monster ya ini Bandai Movie Monster kedua gua setelah Godzilla Godzilla 1994 seperti ini kira-kira oke kita move on ke Kaiju Ultraman ini ada Gomorra ini favorit Kaiju favorit gua seperti ini kira-kira ada Melba Kaiju dari Ultraman 3 seperti ini kira-kira Hai ada Neronga dari Ultraman bah atau Ultraman 1994 atau eh 1966 atau Ahyata Termin Hayata seperti ini kira-kira Twintail Kaiju dari Ultraman Jack return of Ultraman seperti ini kira-kira Hai ke ini sama Ultraman Mebius Ultraman favorit gua seperti ini kira-kira Ultra Hero series Hai Tramenset seperti ini kira-kira Hai Termin set original Hai Ultraman blazer seperti ini kira-kira Ultraman tahun kemarin kita akan nunggu Art Park nanti Sokubi nya gua akan beli dan gua akan review seperti ini kira-kira Hai satu-satunya mainan Kamar Rider gua Kamar Rider Kabuto Shodo seperti ini kira-kira Aduh Gak usah diri ya ini kira-kira Hai Oke yang terakhir icon channel gua seperti Spinosaurus dinosaurus favorit gua sekaligus Hai seperti ini kira-kira dan graiposukus seperti ini kira-kira Hai well seperti itulah untuk review Godzilla playmatch dari Godzilla versus Kong battle mechagodzilla ya ini lumayan lah untuk mainan 100ribuan keren banget pokoknya tapi sayang mechagodzilla nya lus tapi oke lah Gapapa ini mechagodzilla gue satu-satunya juga Dan untuk Godzilla nya juga oke Walaupun masih banyak minusnya tapi gak apa-apa Sampai sendirian video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe See you in the next video See you in the next video